Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Iya lagunya udah 11 Mei, oh gak sih gak lama-lama banget nih, udah 1 juta yang nonton guys ya, 11 Mei 2022 tahun ini guys ya, kita langsung riakannya guys Oke let's go, ini Chen nih tadi gue baru sudah denger yang unfamiliar day guys ya, itu bener-bener secara dynamic, ini gue gak tau ini genrenya seperti apa, tapi kita liat aja Kayaknya situasinya di studio yang sama guys ya, let's go, dan Chen tuh bukan tipe orang headphone banget guys ya, jujur operator senar kalo orang pake in-ear karena gak ada bleed masuk ke microphone guys Oke let's go, cepok! Chen Aduh gitar-gitar Dan gue suka cara nge-take orang Korea kalo nge-take microphone tuh bener-bener mereka serius banget guys, nge-take secara micing, jarak microphone, di fret keberapa, atau gak deket bodi, itu bener-bener menur gue tepat banget Jadi dapet tuh akustik dari gitarnya itu guys, gila nge-take nya serem Wah, ini rada nge-groove nih kayaknya guys Oh manis pak, pake reverbnya lagi Aduh, kelar, kelar Chen tuh kelar, dan ini lagu kayak beginian guys Dan ini gue gatau ya guys, kayak sedikit row guys ya, gitarnya cuma dikasih efek reverb, Chen nge-take Gatau, gue denger ada compressor gak sih coba ya Dikasih room ya, reverb room Suaranya si Chen Aduh 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 Enak banget lagi Aduh, Chen tuh gila emang Oh my God, Chen Gue tau banget deh banyak produser mau kerja sama sama dia guys, cuman gak mampus cara uang gue rasa Karena vokalnya gila, karakternya kuat banget guys Oh my God, Chen Aduh, gila nge-jiwa ini, itu gue suka banget guys Jadi lagu jadi color gitu guys Gitar juga, race-nya lagi nge-take-nya Sika Chen Oh my God, pitch-nya Pitch-nya guys Sorry guys, ini mic-nya gue suka banget di para Chen ya Tekniknya Wow Ini lumayan stabil ya, jaraknya Oh my God Gila guys, suara nih sedikit-sedikit middle guys Semana guys, tapi urusan nge-groove Chen tuh gila, tight banget guys, vokalnya guys Oh Gila nih orangnya Nih, ini treatment vokalnya juga guys Dia gak ganggu vokal utama guys Kalian masih denger clear banget di tengah suara Chen guys ya Tapi bikin vokal tuh bener Separate banget, lebar Jadi bener-bener vokal tuh kita bisa denger secara clear guys Yang mana, itu adalah hobi dari sound engineer guys ya Jadi itu, dia Sound engineer tuh kadang-kadang kalau mixing tuh ada beberapa instrumen Dia pilih mana yang menjadi king dari sebuah lagu guys Nah ini dalam hal ini, ini vokal Dan si produser ini pede banget Menunjukin si vokal Chen di depan banget gitu guys Dan emang clear banget suara dia guys, gila Wow Sorry gue, gue kotong lagi guys Soalnya kenapa guys, kadang-kadang gue kalau ketemu file mentah gitu guys ya Gue dikasih buat mixingan guys ya Ada vokal yang kurang suka gue guys ya Dengan karakternya Terus pitchnya berantakan Walaupun itu bisa dibenerin dari pitch correction gitu guys ya Tapi kadang-kadang kayak gue ngerasa kok Dia gak blend sama musik ya guys Jadi akhirnya gue tengelemin dikit guys Untuk bikin aibnya berkurang guys Tapi kalau ini persoalan yang beda guys Ini emang ditonjolin guys, the best ya Sabi Aduh Sakit ya Gila Oh my God, kontrolnya Kalian berasa gak guys Dia orang nih kayak cerita guys Amanin lagu guys Walaupun gue gak paham guys ya Tapi gue denger tuh kayak Lagunya tuh hangat gitu guys Kalau dari mood yang gue dapet guys ya Aduh Iya ini vokal diproses dikit guys Gue denger ada kompresan Kompres vokal guys Dia lebih stabil secara dynamic guys Walaupun tidak merusak Ini mungkin dia gain reactionnya gak terlalu banyak guys Jadi vokalnya tetep Tetep Cuma jaga maintain doang guys Dia punya dynamic guys Dan Bener-bener gue suka banget nih Cara dicerita di sebuah lagu guys Makanya kenapa orang dipanggil untuk Nyanyi original soundtrack Ya karena untuk menceritakan kayak gituan guys Gue gak tau yang disampaikan apa guys Tapi gue dapet feelnya guys Asik banget Oh stabil Oh Wow Aduh Pak Mulus banget Oh Oh Tapi ini gue berasa banget guys Emang dia selalu kayak One take one take Oke guys Si Chen guys Kenapa guys Kadang-kadang kalo denger sebuah rekaman guys ya Even yang profesional juga guys Kadang-kadang suka berasa guys Secara karakter pre-amp Atau ngejaran microphone Atau nge-mode yang dijalanin guys ya Dari sebuah lagu Itu kadang-kadang kayak suka kecampur Karena dia nge-take beberapa kali guys Setiap part kayak Misalkan dia nge-chill first dulu Ref baru setelahnya Akhirnya mood Secara keseluruhan ragu Akhirnya ilang guys Kalo Chen gue masih dapetin tuh Mode secara keutuhan guys Jadi bener-bener gue bisa nikmatin banget Secara dynamic yang berjalan di sebuah musik Yang Chen bawain gila sih emang dia Ah Fufu kan Wokil Gila sih Chen tuh gila guys Chen tuh gila Serius gila guys Secara dynamic vocal guys Jadi gue percaya waktu itu XOL sempet ngobrol Dia bawa pernah nge-take Sebuah lagu guys Itu hanya one take Oke dan gue bener-bener Percaya banget guys Karena tipe-tipe orang penyanyi kayak gini guys Cuman nyari aib Secara mood guys Secara pitch udah gak dipeduli Technical Dynamic Itu gak perlu dipentingin lagi Lebih nyari soul dari sebuah lagunya guys Untuk milih-milih guys Jadi Si penyanyi yang kayak begini guys Tipenya tuh nyanyi langsung run through aja Satu lagu Soal kelar Eh moodnya disini kurang deh Lo boleh ngingin gak Nyanyi lagi Jadi bukan tipe-tipe Nyanyi A, B, C, D, E Eh salah Ulang lagi Sampe ratusan kali Bahkan gue pernah Gue nge-take sampe 500 kali Untuk satu first Sumpah The The Mid guys Gila itu emang Masalah dari seorang vocalist Itu kadang-kadang Kestabilan suara guys Akhirnya Banyakan nge-take Akhirnya mau turun Kualitas berkurang Akhirnya musik tuh gak sampai Secara cerita Tapi beda kasus sama Chen Oke guys Sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan komen di video Jangan lupa like, share, dan komen di video Bye bye